Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 sebalik. Bukan itu, Bapak Kepala BPPT sekeliling selaku malah semua, waktu kami persilakan waktunya satu jam, Pak. Semoga. Tidak ada, ya. Artinya itu tidak bisa berjika. Karena kalau ternyata sumami terjadi, maka waktu memulang inilah. Dan penting, tutup mengulang dari situ, bukan berjika sumami. Tidak ada, ya. Tidak ada, ya. Tidak ada, ya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan sebelum kita bekerja. Maksud, berhati-hati, berhati-hati. Berhati-hati, kalau ada, kita bisa berhati-hati. Konsul keluarga, konsul memakai keberadaan. Kemudian, kalau terjadi bencana, tidak ada yang akan tidak akan terjadi. Kemudian, yang kedua, provisinya, penulangan bencana harus punya sistem. Harus punya sistem. Tidak bisa lagi, seperti ini. Jadi, kalau ada dalam boksor, kalau kita akhir-akhir, tidak bisa. Jadi, harus punya sistem. Sistem penulangan bencana sudah dibuat oleh Republik. Di dalam undang-undang, ya. dalam sistem penulangan bencana itu ada namanya regulasi. Udang-undang ini regulasi. Diturunkan lagi dengan pipi, 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 pipi. Kemudian, ada peraturan kepala. Di bawah daerah, ada peraturan benul, ada peraturan kepala. Itu regulasi. Kemudian, yang kedua, ada rencana. Penulangan. Yang ketiga, ada penumpangan yang menangani. Itu sebabnya di pusat dibentuk BNBD, di daerah dibentuk BNBD, lembaga yang menangani. Kemudian, yang keempat, adalah pendana. Jadi, ada regulasi, ada rencana. Ada lembaga, ada uang. Itu sistem penulangan bencana. Harus ada. Di dalam penulangan bencana. Harus ada. Kemudian, yang ketiga, yang ketiga, sebutkan daerah-daerah ini, bahwa keberadaan di BNBD tidak berarti mempunyakan peraturan-peraturan. Dulu, kita masih ingat keberadaan sosial. Ya, kan? Sekarang, kita masih ada. Tidak berarti dengan lahir dari BNBD, dan BNBD, maka keberadaan-peraturan itu tidak berat. Termasuk keberadaan, 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 keberadaan. Tidak dikuran, tidak dikuran. BNBD, BNBD, adil selain koordinator. Selain koordinator, dari institusi-institusi lain terkait dengan bencana. tetapi ada dalam konteks di mana kita berarti BNBD yang berarti lebih tinggi di dunia yang lain atau yang lain subordinat di dunia ini. Bukan. Bukan. Fungsi penangguna pembincangan ada tiga. Yang pertama adalah fungsi koordinasi. Yang kedua, fungsi teman-teman. Yang ketiga, fungsi perasaan. Ketiga fungsi ini berbeda tepat. Dalam keadaan normal seperti hari ini, lakukan kejadian dan peran bencana, maka BNBD ini sama dengan kejadian di dunia ini. berfungsi 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 koordinasi dan berfungsi berfungsi tetapi nanti kalau terjadi bencana di mana kepala daerah menekatkan kegiatan tangga berat maka BNBD akan mengambil obonan berfungsi teman-teman. Jadi BNBD berfungsi subang dan teman-teman berfungsi berfungsi teman-teman. Pada saat inilah perganisasi yang baik berada dalam doordinasi dalam kemanus tidak lagi seperti ini masih-masih melaksanakan buah sendiri BNBD sendiri pemerintah sendiri sosial sendiri kesehatan sendiri BNBD sendiri sekarang boleh hukam berfungsi BNBD dihukam dan melaksanakan fungsi peran kita lihat barang bagi dokter misalnya gejana asap dari Sumatera BNBD bertiga sebagai fungsi kemanus kemudian satuan-satuan yang lain dalam koordinasi BNBD seperti misalnya BNI penggerahan BNI penggerahan alutsista BNI persoalan BNI ke Sumatera itu semua dalam koordinasi dan kemanus barang BNBD bertumbuh koordinasi dengan panggung kata-kata panggungnya dulu-dulu yang biasa kata-kata bagaimana masyarakat ini daya daya adik daya adik atas daya menghadapi segala masalah ya itu lama masyarakat ini jangan cuma yang kami sampaikan bahwa tentang keberadaan burun nanti di desa ini nanti ke depan karena kita sering sekali di desa duduk burung burung segala burung yang ada nah ini adik tidak pelajaran secara optimal nah walaupun memang secara ini pelatihan pemahaman sudah dijarak namun harapan kami adalah tentu komitmen ini juga harus ada ditinggal berita keempatnya mungkin dalam ini mungkin secara sedang mendorong apakah ini tentu diperkuat dalam perakuran daya adik makin masyarakat berkata ini juga bisa mendorong ke desa yang lainnya mungkin sehingga nanti keberadaan burung-burung yang ada di desa ini kalau saya belum 30 ya ada burung di 3 desa sekarang ini dibuat harapan kami adalah bagaimana keberadaan burung yang di desa ini karena sepertinya akan cukup biasa menjadi hal yang sangat penting untuk terkait dengan pemahaman tentang perencanaan ini keperlanjutan yang nanti ini yang kita harapkan nah mungkin kami juga sangat terima kasih pada hari ini kita juga di dunia yang dulu-dulu kalau burung-burung yang sudah dimunjuk pemahaman tetap terus ada pemahaman kita tentang masyarakat dan tetap ada mungkin juga apakah ini kami juga di desa sekarang ini terang cukup banyak hal yang kami lakukan termasuk juga terangkat puluhan-puluhan desa sekarang ini mungkin ini yang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati